Pemirsa sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suhar Somono Arfa, mengungkapkan pemerintah akan mencari berbagai sumber pembiayaan pembangunan Ibu Kota Baru tanpa menggunakan APBN, dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp 466 triliun. Sumber pendanaan. Pembiayaan tersebut bisa dilakukan melalui skema kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha, Blending Financing, hingga rencana pemanfaatan aset pemerintah kepada swasta. Pemerintah menargetkan tahun 2024, proses pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah bisa dilakukan. Kita semaksimalnya kalau bisa menggunakan pembiayaan itu non-APBN. Dan non-APBN itu banyak pilihannya, banyak caranya, termasuk equity financing, KPBU, kemudian blended finance, dan seterusnya. Jadi, kalau dia punya revenue base, tentu kita bisa dorong ke swasta murni. Tetapi kalau dia setengah atau revenue base-nya itu IRR-nya agak berat, baru kita bisa pakai blended finance, dan dalam bentuk skema KPBU. Jadi, semuanya...